Pernyataan Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Pemilu soal sistem pemilu menuai kritik dan dianggap tidak sepenuhnya benar. Dalam sidang, Arief mengatakan penentuan sistem pemilu proporsional terbuka atau proporsional tertutup bisa diputus, menjelang, atau sangat dekat dengan proses pelaksanaan pemilu. Anggota Dewan Penasehat Perludem, Titi Anggraini, menilai pandangan dari Arief Hidayat tersebut salah. Menurut Titi, yang diubah dalam putusan pada 2008 bukan mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka. MK saat itu mengubah variable sistem pemilu terutama terkait dengan persyaratan penentuan caleg terpilih dari ketentuan memperoleh paling sedikit 30% jumlah kuota harga kursi atau bilangan pembagi pemilih menjadi sepenuhnya berdasarkan popular vote atau suara terbanyak. Jadi tidak pernah ada yang namanya mahkamah konstitusi mengubah sistem pemilu dari tertutup menjadi terbuka. Kalau mahkamah konstitusi mengubah pola keterpilihan caleg dari 30% BPP atau kuota harga satu kursi menjadi suara terbanyak, itu betul terjadi pada tahun 2008 melalui putusan nomor 22-24-2008. Nah jadi itu perlu diluruskan begitu. Jadi tidak pernah ada sistem pemilu terbuka yang diperkenalkan oleh mahkamah konstitusi. Nah penentuan caleg terpilih itu salah satu variable teknis dari sistem. Tapi dia bukan soal terbuka.